Saudara Presiden Joko Widodo menyalurkan bantuan subsidi upah dan bantuan langsung tunai BPM di kota Baubau, Sulawesi, Tenggara. Secara nasional, penyaluran bantuan subsidi upah di Indonesia sudah mencapai 48,3 persen. Sementara untuk bantuan langsung tunai atau BLT BPM sudah tersalurkan kepada 19 juta lebih penerima manfaat atau sekitar 95,9 persen. Presiden menargetkan penyaluran akan rampung akhir tahun. Sampai saat ini untuk bantuan subsidi upah yang sudah tersalur adalah 7.077.000. Artinya sudah 48,3 persen yang sudah tersalur dan ini terus berjalan. Usai sudah saudara kami menemani Anda di Kompas Petang, saya Audrey Chandra. Dan saya Sintia Rompas, jangan lupa selalu taat protokol kesehatan. Di antaranya memakai masker karena pandemi masih ada. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih, sampai jumpa.